Intro Aksi yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang sudah di luar batas akhirnya meranggut nyawa seorang bocah, Raju, yang masih duduk di bangku sekolah dasar warga desa Aras Kecamatan Air Putih Batubara, Sumatera Utara. Terlihat dua sepeda motor sedang memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi di ruas jalan tol tebing tinggi Kuala Tanjung, desa Tanjung Kuba, Kecamatan Air Putih Batubara. Menurut ibu korban Rosmalena, sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Hanya pada sore hari, Raju mondar mandir di sekitar warung milik ibunya dan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat berontak untuk ikut abangnya. Saat terjadi tabrakan, semua penonton kabur. Terpaksa abang kandungnya langsung menggendong Raju yang sudah tak bernyawa dibawa ke rumah sakit. Kasat lantas Polres Batubara AKP Eridal Fitra menjelaskan, lokasi jalan masuk ke ruas jalan tol tempat anak-anak melakukan balap liar sudah di portal balok besar. Namun oleh anak-anak digeser paksa dan pihak kepolisian Polsek Indrapura bersama pos lantas sudah berulang kali menangkap para pelaku balap liar dan penonton. Namun mereka tidak menggubris peringatan yang telah disampaikan oleh petugas. Saat lantas Polres Batubara juga menghimbau agar orang tua yang mempunyai anak masih di bawah 17 tahun agar tidak diberi izin keluar rumah mengendarai sepeda motor untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum. Jalan macam itulah, saya kan jualan, saya nggak tahu dia pergi kemana. Nggak ada, saya rasa dia, cuma saya rasa dia pulang balik, pulang balik di warung, duduk dengan ibu, dia nggak satu hari itu nggak kemana-mana, satu hari itu dengan ibu aja di sini. Tapi sudah digunakan anak-anak muda untuk trek balap-balapan di daerah jalan atau tebing tinggi Kuala Tanjung nantinya. Namun ini belum diresmikan dan digunakan secara benar karena masih dalam perbawangan penyambungan-penyambungan antara jembatan dan penyeberangan-penyeberangan orang yang mengibatkan satu orang, anak-anak yang lagi menonton abangnya termasuk yang melaksanakan balap-balapan yang ilegal di daerah jalan tol tersebut, meninggal dunia, ditabrak dari belakang. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkang melaporkan. Terima kasih telah menonton!